Intro Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama dengan Monster Life pada hari ini Di dalam segmen Dapur Tetap Ngepul, bersama dengan saya Asma Rani, pasti ada solusi Sebelumnya saya kembali lagi mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Bagi saudara-saudara saya yang menjalaninya Kembali lagi di masa-masa pandemik ini, ini adalah pertama kalinya di dalam abad ini Dimana kita menjalani ibadah puasa dalam masa yang pada dasarnya tidak mudah Bahkan seperti topik yang kita bicarakan pada minggu lalu yaitu menghadapi krisis PHK Masal Dimana kondisi ini adalah kondisi pandemik Which is kondisi global yang bukan hanya Indonesia yang mengalaminya Nah, sebelumnya izinkan saya juga memperlihatkan bahwa Kepada seluruh sahabat pekerja, ini belum selesai Saya boleh mengutip dari salah satu penulis abad ini Yang bernama Joanne Kathleen Rowling atau JK Rowling Beliau berkata seperti ini Badai justru akan memperlihatkan siapa diri anda sesungguhnya Seperti apakah kita dan terbuat dari apakah kita So, pada masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang paling baik untuk setiap dari kita Makin luar biasa memperlihatkan bahwa kita adalah pemenang Nah, oke sesuai dengan topik yang pada hari ini sudah saya janjikan Saya hari ini tidak akan sendiri Saya akan bersama dengan dua orang rekan yang luar biasa dari Alphamind Tapi sebelumnya izinkan saya dulu menjelaskan Mengapa kita sebut sebagai melihat peluang di saat krisis Kita selesai mengetahui pada bulan Maret 2020 adalah masa yang cukup berat bagi Indonesia Karena itu dalam masa-masa dimana setiap dari kita memperlihatkan data bahwa pasien yang positif terkena COVID-19 semakin tinggi Sangat tinggi malahan Akhirnya terjadilah imbauan dari Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi untuk menyatakan seluruh kegiatan diadakan di rumah Dimulai dari bisnis atau work from home Dimulai dari bahkan untuk anak-anak yang masih sekolah Kita sebut sebagai learning from home Bahkan beribadah di rumah Kita sama-sama tahu juga kondisi ini malah menjadi pukulan yang sangat telak Banyak untuk banyak sekali sektor real Let's say kita sebut sebagai pemilik usaha Sebagai pengusaha Bahkan staff-staff yang ada di dalamnya Dan kita bisa melihat pula bahkan di bawah di awal wabah Banyak sekali orang-orang yang mau tidak mau Harus menyelesaikan banyak hal dan hadir dalam keadaan cukup telak Dalam hal kondisi finansial dan juga berpengaruh di dalam sektor politik Kita sama-sama tahu bahkan di pertengahan Maret Perbelanjaan atau mall tutup Yang hanya boleh buka adalah grocery saat yang kita sebut sebagai toko-toko kebutuhan pokok Dan juga apotek Akhirnya yang terjadi adalah di luar untuk menjaga kesehatan dan menjaga imunitas tubuh Akhirnya mereka makan di rumah atau kita sebut sebagai penyediaan mandiri Nah kita bisa lihat krisis yang saat luas dampaknya ini juga kita bisa lihat dari IHSG kita IHSG sempat melakukan Saya juga melihat Oke yes Sorry ada sedikit kendala Sorry Yes Setelah itu akhirnya masker yang dipersiapkan semakin baik Saya lihat Dan malahan akibat dari peluang yang mereka lihat di masa krisis seperti ini Mereka memastikan setiap staff-staffnya bisa bekerja dengan baik Dapat mempunyai yang kita sebut sebagai dapur tetap ngepul Bisa membayar tagihan Hasilnya malahan perusahaan konviksinya mengalami peningkatan cukup tajam Itu salah satu contoh Lalu yang kedua Saya paling suka ini Manfaatkan keterampilan atau hobi kita para sahabat pekerja Contoh Saya mempunyai banyak rekan-rekan yang luar biasa di bidang financial bahkan akuntan Wanita-wanita gagah perkasa Wanita-wanita yang bukan hanya kuat di rumah tangga tapi juga di dalam bisnis Diakibatkan dari work from home Dari usaha mereka di SCBD di area pusat Jakarta Akhirnya mereka melakukan pada saat WFA sekitar lebih dari sebulan yang lalu Mereka melakukan hobi-hobi mereka Entah baking ataupun memasak Karena keterampilan yang sudah mereka dapatkan di bidang bisnis Akhirnya mereka mere packaging atau mempersiapkan cookies Hanya dalam waktu dua minggu Rasanya enak Saya menikmatinya dan packagingnya bagus Itu yang saya sebut sebagai manfaatkan keterampilan atau hobi yang kita punya Jangan-jangan masa-masa seperti ini adalah masa-masa dimana kita melihat peluang Bahkan untuk keterampilan dan hobi kita masing-masing Yang ketiga Saya paling suka ini Perhatikanlah tren yang sedang terjadi Pada masa-masa seperti ini Kembali saya ulang yang pertama Cari tahu kebutuhan dan perhatikan sekitar kita Jadi mungkin kalau mungkin Anda di bidang manufaktur atau pariwisata Ada satu contoh cantik juga Salah satu pengusaha hotel di Bali Kebetulan semuanya tutup Dia langsung reshuffle Ke pembuatan kue Sama roti Which is itu dikirimkan ke rumah saya Tadinya hanya sebuah sampel Begitu saya coba Baru pertama kali saya mencoba roti selembut itu Akhirnya Kami melakukan distribusi secara online Dari minggu lalu Dan roti itu laku sekali Itu salah satunya Cari tahu kebutuhan dan perhatikan sekitar kita Saya ingatkan kembali lagi yang kedua Mari kita sama-sama manfaatkan keterampilan dan hobi kita Seperti tadi saya berikan contoh Keterampilan kita punya Mungkin sang ibu-ibu itu Bukan hanya berbicara kepada saya Tapi juga Anda semua Sahabat pekerja Kembali lagi saya katakan Badai bukan membuat kita jatuh Badai justru membantu Anda semua Memperlihatkan siapa diri Anda yang sesungguhnya Dari mana kita berasal Saya percaya kita tidak sendiri Dan saya percaya Juru saat-saat inilah Ijinkan saya Asmarani bersama dengan Mansur Membantu Anda semua Melewati ini Supaya kembali lagi Di mana ada krisis Di situ ada solusi Oke yang ketiga tadi perhatikan tren yang terjadi Kalau masa-masanya seperti ini Pemerintah mengatakan bahwa Mungkin masa-masanya kita sebagai PSBB Atau pembatasan dengan skala besar Akan terjadi sampai awal Juni Oke jangan lihat itu sebagai suatu masalah besar Yuk kita jadikan itu sebagai peluang di saat krisis Mungkin justru kita mempunyai quality time dengan keluarga Mungkin kita bisa melihat ternyata anak-anak kita mampu ya Ternyata mereka mempunyai suatu keterampilan yang selama yang kita tidak lihat Justru saat itulah kita akan mempunyai kekuatan Nah selain tren yang terjadi Perhatikan juga segmen kita Contoh mungkin bisa saya bantu disini dari Apa ya Hukum ekonomi Let's say Segmentasi di dalam dunia bisnis ada beberapa A Ada A plus A B C Dan C minus Saya jelaskan dulu di Indonesia Nah sama-sama kita mengetahui bahwa pertumbuhan kelas menengah di Indonesia Yaitu kelas B dibagi dalam 3 Kelas menengah bawah Menengah menengah Dan menengah atas itu Kenaikannya sebesar 57,3% Sangat tinggi Jadi kemampuan yang pada dasarnya untuk membeli atau mengkonsumsi Atau memproduksi Dengan rata-rata nilai sekitar 2,5 sampai 12,5 juta Itu cukup tinggi bapak ibu Atau sahabat pekerja Dan itu akan membantu anda semua Untuk tahu kira-kira saya mau jual apa ya Kira-kira saya mau menguasai apa ya Contoh Ada multivitamin yang harganya mungkin ratusan ribu sampai jutaan Itu mungkin masuk ke dalam segmentasi A plus ke atas Jadi kalau anda mungkin mau menawarkan multivitamin lagi masa-masa seperti ini Ya berarti kita cari orang-orang dengan level yang seperti itu Tapi di level B Dengan harga multivitamin yang oke Mungkin anda bisa lihat di medif Dengan harga yang cukup, dengan harga yang normal, dengan harga yang mungkin pas dengan segmentasi B yang pada dasarnya cukup besar di Indonesia Anda bisa lakukan Atau segmentasi C ke bawah Tidak ada masalah juga Nah kembali lagi Tentukan segmen kita untuk membantu kita semua Dan yang terakhir saya suka banget Ciptakan ide dan peluang usaha di masa yang baru seperti ini Percayalah dampak setelah COVID-19 tidak akan berhenti dari sini saja Orang hanya berpikir, maaf saya boleh bilang Banyak berpikir, oke kita donasi Oke, kita mungkin membantu Pertanyaan saya, sampai kapan? Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita membuat peluang yang baru Bagaimana anda dan saya membantu lebih daripada 1,9 juta yang sudah di PHK Untuk mereka mempunyai peluang usaha yang baru Ini bukan saatnya untuk setiap dari kita untuk berhenti, back off, oke Saya gak bisa, saya gak mampu Jangan-jangan andalah pemimpinnya Jangan-jangan andalah penggeraknya Jangan-jangan andalah yang pemenangnya dan bisa membantu Contoh, izinkan saya membantu dari hal yang seperti ini Mungkin di masa krisis akibat COVID-19 ini memang gak mudah Penghasilan, cut off Mungkin juga kehilangan kekerjaan Tapi kembalilah, seperti ada pepatah berkata Badai pasti berlalu Saya ulang kembali lagi Badai pasti berlalu Tidak ada satupun yang abadi kecuali perubahan Saya ulang kembali lagi Badai pasti berlalu Tidak ada satupun yang abadi kecuali perubahan So, daripada kita bermurung, berdiam diri, lebih baik berubah Pola pikir kita Itulah penyebabnya kita disebut sebagai mind source Untuk membantu setiap dari anda, saya, para sahabat pekerja untuk maju Nah, mungkin selain itu pelang bisnis yang baru Kalaupun kita mungkin kebingungan, izinkan kami dari Mindstore untuk membantu anda Di bawah kita ada tiga toko digital Yang sifatnya sudah menggurita, yang sifatnya sudah terbuka, yang sifatnya sudah ada jaringannya dari Sabang sampai Merauke Nah, sudah hadir bersama dengan saya Orang-orang yang luar biasa yaitu Bapak Agung dan juga Bapak Daset Bapak Agung adalah pelatih dari Alpha Mind Oke, saya mau lihat apakah request live-nya sudah ada Saya mau, sebentar ya Bapak Agung, boleh bantu minta request live lagi Pak Agung dari Alpha Mind, boleh tolong bantu saya Saya terhilang, sebentar ya Untuk Bapak Agung Yes, dari Alpha Mind Alpha Mind boleh bantu saya lagi Kita sama-sama akan request bersama Oke, saya akan view dulu Ya, ada di sini Ya, saya mengundang dengan hormat Yes Ya, Bapak Agung Bapak Agung, lo bro Ah Watur Nuhun, Bapak Apa kabarnya Tia, kabari, Bapak Oke, tunggu sebentar saya tidak bisa dengar suara Suara, suara Bapak di sini Ya Oke, Bapak Mungkin suara sebentar ya Ya, gimana suaranya, belum keluar ya Tes Oh, iya, iya, oke Nah, aduh saya bisa dengar Halo Pak, selamat siang Ya, selamat siang Bagaimana puasanya Aduh, saya senang banget ketemu Bapak Selalu positif Selalu penuh energi Gimana Pak, Alpha Mind Pak Ya, terima kasih Bu Rani dan juga sahabat pekerja di Mindstore ya Ya Pertama-tama saya ucapkan salam penal Nama saya Agung dari Alphamart Digital Business Dan tadi memang sesuai dengan tema Saya diminta oleh Bu Rani untuk menyampaikan tentang profil Alpha Mind Memang saat ini kondisi sangat sulit ya Bu Rani kita setuju Ya Dan Alphamart juga tergerak Memberikan solusi bagi keluarga, masyarakat Indonesia Bagaimana, khususnya yang terdampak COVID-19 ya Bagaimana tetap survive Bahkan menjadikan momentum Masa pandemi ini adalah Kebangkitan potensi-potensi diri yang memiliki Peluang besar ke depan Betul sekali Pak Oke Pak Oke Saya Saya sebetulnya cukup Apa ya Tertarik pada dasarnya Karena pada dasarnya visi dari Alpha Mind Untuk membentuk jaringan toko digital Dimana setiap orang bisa menjadi Pemilik toko dengan jaringan tabang Sampai mereknya itu Sebelum dari tahun 2017 Nah Justru di masa-masa seperti ini Dimana setiap orang Mau tidak mau Bergerak di bidang yang cukup Apa ya Mungkin terbatas Yaitu online Mungkin Bapak bisa bagi Apa sih yang menjadi Pilar atau keunggulan Atau sebetulnya visi dari Alpha Mind sendiri Pak Baik Baik Bu Rani Jadi memang Alpha Mind Mendesain bisnis ini itu luar biasa Jadi teman-teman sekalian Dengan bergabung bersama Alpha Mind Itu dipastikan Akan mendapatkan tiga manfaat Pertama Atau kami menyebutnya Pilar bisnis Alpha Mind Nah asas manfaat yang pertama Itu adalah manfaat finansial Tentu dengan Menjadi store owner Atau pemilik toko Bayangkan saja nih Bu Rani Dengan modal hanya Isi saldo Rp20.000 saja Tanpa Rp20.000 Isi saldo Biaya admin Biaya admin dulu biasanya ada Rp100.000 Sementara sekarang sedang dibebaskan Selama masa pandemi COVID-19 ini Jadi kita ingin membantu perekonomian masyarakat Mereka yang terdapat COVID-19 Ayo bergabung sebagai mitra store owner Alpha Mind Hanya di saldo Rp20.000 sebagai modal latihan transaksi awal Nah jadi dengan adanya Alfama yang diharapkan Semua kalangan masyarakat Bahkan ibu-ibu rumah tangga sekalipun Yang tadinya nih misalkan Bu Rani Untuk beli minyak goreng Masih minta ke suami Sekarang gak tega Oh iya Sekarang bisa bahkan beli minyak goreng sendiri Dengan penghasilannya Betul Nah ini tentu membanggakan keluarganya Jadi itu manfaat kinerja yang pertama Ada margin-margin keuntungan store owner Nah yang kedua itu ada Alfamaid meresain program pembinaan Atau coaching namanya Coaching klinik Sejak bergabung itu ada namanya New store owner orientation program Nah itu dibina Tentu bisnis gak ada yang instan ya Bu Rani ya Kita setuju Ya betul Kita masak mie instan aja Kita harus masak dulu gitu kan Sebelumnya Nah ini juga sama Teman-teman yang baru bergabung sebagai store owner Akan memasuki tahapan-tahapan pembinaan dari Alfamaid Satu bulan pertama Tiga bulan pertama Sampai dengan satu tahun ke atas Nah ini manfaat pengembangan diri Atau kalau tadi istilahnya yang pertama itu Bisnis from home Ini learning from home Oh bisnis from home yang pertama Kedua learning from home Oke Nah manfaat yang kedua itu adalah Pengembangan diri atau learning from home Nah yang ketiga Dengan adanya kebatasan-kebatasan saat ini Kita banyak yang merasa sendirian katanya Ya kan jauh dari teman Pisah dengan keluarga Sampai kita mudik aja kan Gak bisa ya Nah ini sebagai manusia Tentu kita membutuhkan akses sosial Yang lebih luas Ya betul Kita ingin sharing Walaupun tidak bertemu secara fisik ya Nah Alfamind dengan komunitasnya yang besar Teman-teman nanti sama store owner itu bisa saling semangati Tentu paham Very good Itu bukan jalan yang sangat mudah ya Ini perlu kegigihan Perlu strong will Perlu emangat Nah ini nanti ada teman-teman di dalam grup WA Di dalam grup Facebook Kita akan saling semangati Untuk menambah bagaimana caranya Kita bisa menembus target pribadi ya Apa yang kita inginkan bisa tercapai bersama Alfamind Wow Jadi sebetulnya dari Alfamind sendiri sudah ada sistem ya Dari mulai awal sampai akhir ya Pak ya Jadi isilah sistem dari mulai masuk Saat kita mendapatkan diri Pada saat pop-up saldo Ya itu hanya sebentar 20 ribu rupiah saja Sampai bagaimana caranya pelatihan-pelatihan Untuk bisa mengemas barang-barang yang ada di Alfamind Untuk bisa jadi barang-barang yang kita usahakan Iya Jadi seperti ini Betul Burani di Alfamind itu semua support system sudah disiapkan ya Dari bagaimana teknis transaksinya Kemudian juga ekspedisinya Kemudian juga pickup dari gudangnya Produk-produknya itu semua disiapkan Produk-produk payment point online banking Kayak pulsa, paket data Kemudian juga produk-produk Alfamind Ya kan sehari-hari Kayak cap, yummy instant, pembalut dan lain-lain Termasuk juga kebutuhan sehari-hari yang tidak ada di Alfamind loh malahan Seperti misalkan peralatan rumah tangga Dan ini semuanya disiapkan produk ada margin pemilik toko Nah saya sarankan rekan-rekan sekalian yang penasaran nih Sahabat pekerja dan ingin segera action bersama Alfamind Ikuti kelas online Alfamind yang terdekat Nanti di hari Sabtu juga ada Silahkan di follow at alfamind.id Kemudian juga download dari playstore Alfamind Nah nanti kalian akan disambut Kita akan coba bantu, menjelaskan Mudah-mudahan bisa menjadi peluang yang bagus untuk memperbaiki perekonomian kita Oke terima kasih sekali untuk bantuan Bapak Agung Mungkin pertanyaan lebih lengkapnya lagi Kepada seluruh rekan kami ketampung pertanyaan Anda Tapi sebelumnya sehabis ini kita akan punya satu orang lagi yang luar biasa Bagaimana Bapak ini hanya memulai pada tanggal 28 Maret 2020 Justru pada saat di masa pandemi Tapi hasilnya dia malah menyelamatkan satu keluarga Melalui platform yang kita sebut sebagai Alfamind Nah untuk lebih lengkapnya Bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam lagi Bisa langsung saja DM atau direct message Ke Instagram dari Alfamind Saya akan bantu untuk spelling Lalu bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam lagi Bukan hanya untuk kaedah yang kita sebut sebagai Alfamind Anda juga Alfamind by Alfamart Anda juga bisa langsung bertanya kepada DM kami Yaitu Mindstore Langsung saja DM Dengan mudah kepada at Mindstore Saya akan bantu juga untuk spelling Yaitu Mama India Nano Delta Sierra Tango Romeo Omega Dan Sierra Oke Pagung terima kasih sekali untuk pasunya Kita pasti akan bertemu lagi di segmen selanjutnya Karena sekarang kita akan menjadi selalu setiap minggu Dan akan ada pembicara-pembicara yang luar biasa Bukan hanya Bapak Agung di sini Terima kasih Bapak Agung Maturnuhun Suhun Mohon dibantu nantinya Terima kasih Bapak Nah Oke Setelah habis ini pula Saya akan mengundang salah satu dari profil yang luar biasa Yang saya sebut sebagai Seorang store owner yang sukses Di masa yang Sangat cepat Justru di masa pandemik ini Beliau itu adalah seorang yang tinggal di daerah Jawa Barat Baru memulai ini Pada saat bulan Maret Tanggal 28 Nah Beliau ini bahkan sudah masuk di dalam Disebut dengan kategori leader Dan dolar sudah kualifikasi Dalam waktu 15 hari Beliau sudah merekrut Untuk mendapatkan point reward Lebih daripada 120 owner Dalam waktu hanya 15 hari Buat saya itu luar biasa sekali Bahkan penghasilan dia sudah di atas dari Gaji rata-rata Seorang S1 Saya cukup kaget sih Dalam waktu 15 hari Bagaimana caranya Yuk kita sama-sama akan belajar Beliau adalah Bapak Dashef Henry Saya akan mengundang beliau Ijinkan saya untuk mengundang beliau Di dalam live ini Bentar Bapak Dashef Yes Bapak Dashef Bentar ya Oke Live Bapak Dashef mungkin boleh minta ini lagi Boleh minta request live-nya Bapak Dashef Bapak Dashef mungkin boleh meminta request live-nya Untuk saya bisa lebih cepat untuk mengerjakannya Bapak Dashef Yes Bentar Bapak Halo Bapak Dashef Sebentar ya Rekan-rekan dari Mindster juga bisa bantu saya Mungkin untuk memberikan approval kepada live dari Bapak Dashef sebelumnya Bentar Bentar ya Oke Untuk waktu yang cukup Ya Oke Yes Sorry Untuk menunggu Bapak Dashef Bapak Dashef Kumahadamang Ah Tuh Oke Yes Boleh diulang Bapak Dashef Henry Ini sepertinya ada sedikit trouble Sebentar Oke Sembari bernunggu Bapak Dashef Henry sebagai contoh Nyata contoh sukses dari seorang store owner Yang pada masa pandemi seperti ini Justru mendapatkan peluang Di saat krisis Beliau bahkan mempunyai banyak sekali Yang kita sebut sebagai mitra kerja atau store owner Di bawah beliau Justru bukan di Pulau Jawa Beliau malah melakukannya Di luar Pulau Jawa Itu yang saya Salutkan kepada beliau Mungkin Bapak Dashef boleh diulang kembali Untuk masuk Untuk membantu Ya Oke Ya Oke Nah Sembari menunggu Nah Ini yang saya suka Kepada rekan-rekan Para sahabat pekerja Yang kembali lagi ingin tahu Bagaimana caranya untuk experience Dan mencoba bagaimana caranya menggunakan Platform dari Alphamind Saya mempunyai challenge buat Anda Challenge ini sungguh-sungguh mudah Bagaimana Untuk memudahkan Nanti Anda akan melihat challenge-nya Di Instagram story dari Alphamind.id Dan juga Mindstores Nah Challenge-nya ini akan membuat Anda Langsung mempunyai top-up saldo Sekitar Rp25.000 Dalam waktu yang cepat Dan itu juga akan membantu Anda semua Merasakan bagaimana caranya untuk mempunyai Penghasilan Secara langsung masuk ke rekening Anda Dengan cara yang mudah Yaitu melakukan Dan menjadi store owner Kelebihan adalah seperti ini Kalau Anda mungkin punya toko Atau enggak store online Sorry Store offline Di satu tempat Anda cuma bisa di sana Tapi kalau Alphamind Let's say Kita mau pesan Untuk rekan kita yang ada di Surabaya Atau di Sulawesi Kita bisa pesan di Jakarta Lalu barang yang sama Itu akan dikirimkan dari Alphamart Terdekat di areanya mereka Contoh Saya mencoba Hari Minggu lalu Saya mengirimkan Ke Kalianyar Surabaya Saya pesan dari sini Karena ada kebutuhan Dari Seorang anak Lalu begitu saya coba Ternyata dibisalkan Oke Pak Dasep Henry Selamat datang kembali Saya coba ya Oke Sudah masuk Bapak Dasep Oke Yes Nuhun Bapak Nuhun Pak Dasep Oke Ya Sembari menunggu Nah challenge ini Kembali lagi Saya sebut sebagai store owner challenge Untuk lebih lengkapnya Anda cukup menginstall Sebagai store owner Seisi itu Semudah itu Setelah itu Anda langsung masuk Untuk mengambil foto Dimana challenge-nya itu Cukup Mengambil foto Dengan cara Kita nanti akan Menjadi store owner Install Lalu kita masuk ke Alphamind Apa yang harus kita lakukan Kita cukup foto Cukup foto seperti ini Dengan Our account Alphamind Which is Untuk mendapatkan diri Gratis Cukup top up 20 ribu saja Setelah itu Anda cukup posting Di Instagram Anda Tag kepada At Alphamind.id Dan juga At Mindstores Dan hashtag Kepada beberapa teman kita Bagi Anda Yang mendapatkan Like terbanyak Dari foto itu Nanti akan ada Ketentuannya Dari postingan Feats Dan juga dari Instagram story Anda langsung Akan mendapatkan Top up saldo Tanpa harus melakukan Transaksi dahulu Itu kelebihan Oke saya coba lagi Kembali Kita coba ya Ya Oke Pak Dasef Saya menunggu Bapak Nah sebagai challenge Kita bisa coba lagi Nah kita punya waktu Sampai minggu depan Oke Gak apa-apa Nah Satu lagi Untuk minggu depan Saya mempunyai Satu kejutan Buat Anda semua Salah satu Orang Yang mengubah Bangsa ini Beliau adalah Keturunan dari Keluarga Yang bukan hanya Mengubah Sejarah Indonesia Tapi beliau Mempunyai Mimpi yang besar Untuk lebih Daripada 70% Populasi Warga negara Indonesia Mimpi beliau Adalah melihat Banyak sekali Ibu-ibu bangsa Bukan hanya Menjadi Atau Yang melahirkan Penerus bangsa Tapi mimpi beliau Adalah membantu Mereka pun Untuk menjadi Independent Dan juga Mandiri Untuk bisa Membesarkan bangsa ini Nah untuk lebih lengkapnya Tetap stay tune Bersama dengan Mindstore Setiap minggunya Di hari Selasa Tapi untuk minggu depan Karena Waktu beliau Maka Waktu dari Mindstore Live Akan menjadi jam 4 sore Saya ulang kembali lagi Untuk Untuk Merimind kepada Rekan-rekan semuanya Untuk minggu depan Mindstore Live Akan menjadi jam 4 sore Karena kami mempunyai Tamu yang luar biasa Dan beliau dengan hatinya Ingin berbincang hangat Kepada Anda semua Oke Saya coba kembali lagi Pada set Apakah bisa bergabung Kalau tidak Tidak apa-apa Nah sebelumnya Ijinkan saya juga Mengingatkan kepada Rekan-rekan semua Jangan menyerah Jangan putus asa Karena kita Sebagai bangsa Indonesia Bukan hanya Diciptakan pada Masa-masa yang berat Kita juga Diciptakan pada Masa-masa Pada saat kemenangan Kita akan dapatkan Banyak orang berkata Seperti ini Untuk proses Menjadi sebuah Derlian Atau diamond Itu membutuhkan Proses dimana Terjadinya Pemanasan Penekanan Berjuta-juta tahun Sampai menjadi Batu mulia Itulah kita Apa perbedaan kita Dengan sebuah arang Sama Komposisinya sama Dengan berlian Tapi Sebagaimana kita Kuat menghadapi cobaan Sebagai kita Kuat menghadapi badai Itulah kita Sebagai berlian So sahabat pekerja Jangan menyerah Waktu yang sudah Menentukan Kita sudah setengah jam Kembali lagi Jangan lupa untuk Selalu ikut Soronor Challenge Nanti akan ada di Alphamind.id Dan juga Mindsource Dan akan bertemu lagi Dengan saya Di dalam acara Dapur tetap ngepul Jangan berhenti Semoga kembali lagi Lima hal yang tadi Yang pertama Pastikan setiap dari kita Melihat kesempatan Melihat kebutuhan Dan perhatikan sekitar Kedua Jangan lupa Untuk kita sama-sama Mulai mengasah Keterampilan Dan Hobi kita Siapa-apa itu menjadi Peluang buat kita Ketiga Perhatikan trend Yang sedang terjadi Trend yang seperti apa Yang akan membantu kita Keempat Segmen apa Yang menjadi fokus Dari peluang kita Pada saat masa krisis Dan yang terakhir Ciptakan ide usaha Dan peluang baru Dalam hal ini Bersama dengan Alphamind.id Saya Asmarani Pasti ada solusi Saya pamit undur diri Untuk pertanyaan Bisa langsung saja bertanya Kepada DM Di dalam Instagram Kita bertemu lagi tanggal 12 Mei Yaitu minggu depan Jangan lupa challenge-nya Akan dimulai pada hari ini Tanggal 5 sampai 11 April Dan juga Yes Terima kasih untuk waktunya Saya menyatakan Terima kasih Dan See you again Kembali lagi Bersama dengan Mindstore Bersama dengan Asmarani Pasti Ada Solusi Yes Untuk pertanyaan Oke Yes Ya tidak apa-apa Nanti jangan takut Kebetulan Kalau bagi Anda Ingin bertanya Lebih dalam lagi Kepada Bapak Dasep Kebetulan beliau adalah Salah satu profil Di Alphamind Pada minggu kemarin Jadi bisa langsung Cek di sana Dan saya juga Menyatakan terima kasih Kepada seluruh store owner Yang sudah melihat Wah saya melihat nih Semangat-semangatnya Luar biasa Dengan tagline Jualan gampang Pasti untung Luar biasa Dan Yes Waktu yang sudah Tidak ada lagi Yes Betul sekali So kita bertemu lagi Di minggu depan Bersama dengan Tamu album kita Bersama dengan Mindstore Pasti Ada solusi Bye 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 Terima kasih.